Terima kasih. Kembali berjumpa di Majelis Ilmu dalam rangka menelaah satu karya besar yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Syedmakipal Atas, yang akan disarah oleh guru kita, Ust. kita, Prof. Uji Suwarto. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya sehingga kita bisa hadir pada malam ini. Salawat dan salam. Tidak lupa kita kurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya keislaman kepada kita semua. Dan sampai pada saat ini kita masih mencari ilmu-ilmu Allah, nanti pada akhirnya sampai kepada Ilal Lahdi, yang lahat nanti. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, para Asatiza Walasatis, yang telah hadir dalam kajian ini. Tidak panjang kata, saya persilakan kepada guru kita, Prof. Uji Suwarto, untuk memberikan sarahannya kurang lebih di program 28 nanti ya, Prof. Masuk ya. Ya, Insha'Allah. Tafadal, Prof. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya wa al-mursaleen. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wa sallam. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, karena pada malam hari ini di Indonesia dan sore hari ini di Oman, kita dapat meneruskan kembali kajian kita mengenai Islam and the philosophy of science. yang merupakan karya dari guru kita Prof. Muhammad Akib Alathos, yang telah kita lalui sampai halaman 129, dari 138 halaman yang tersedia. Jadi Insha'Allah tinggal beberapa halaman lagi yang untuk kita lanjutkan. Maaf, sampai 142 sebenarnya. Sampai halaman 142. Berarti ada sekitar yang 13 halaman lagi akan kita teruskan. Ya, salawat dan salam kita tujukan kepada jujukan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Serta para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ain dan juga para tabi'ain. Serta para ulama yang meneruskan ya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini sehingga sampai kepada kita semua. Jadi, kita sekarang berada di paragraf ke-28, yaitu tepatnya pada halaman 129. Seharusnya kita bermula dari our conceptual knowledge. Kita akan mulai dari situ. Tapi untuk menyambung diskusi kita, pada pertemuan yang lalu saya ingin bergerak satu kalimat. Satu sentence ke belakang supaya nyambung diskusi kita. Jadi, saya akan bermula dari as we said. Ini ada di situ. So, di sini Prof mengatakan as we said before seperti mana yang telah kita katakan sebelum ini in connection with perception dalam kaitannya dengan persepsi kita. Dalam kaitannya dengan pengindraan kita. Penangkapan indra kita. Persepsi katanya. Penangkapan indra kita. So, the realities that comprise the external world maknanya realitas yang terdiri dari dunia luar itu. Jadi, realitas yang berada di luar daripada diri kita. Begitu. Sebenarnya itu persepsi kita terhadap dunia luar persepsi kita terhadap realitas-realitas yang ada di luar dari diri kita itu kata Prof are not immediately or directly given in experience. Sebenarnya tidak secara langsung ataupun tidak secara semerta-merta diberikan di dalam pengalaman kita. maknanya apabila kita mengindra sesuatu yang di luar dari diri kita. Sesuatu yang ada di luar dari diri kita. External world. Alam yang di luar diri kita. Sebenarnya itu bukan immediately ataupun bukan directly bukan secara langsung diterima oleh pengalaman kita. Walaupun itu kita alami tetapi sebenarnya pengalaman itu sebenarnya tidak langsung. Tidak secara langsung. But are abstraction of them. Sebenarnya yang kita alami itu diantaranya adalah abstraction of them. Jadi bukan bukan bendanya itu yang kita alami. Jadi apabila kita melihat buku misalkan buku di luar sana bukan bukunya itu yang kita alami. Bukan bukunya itu yang masuk ke dalam diri kita. Itu maksudnya. Tetapi abstraksi dari buku itu. Abstraction. Nah disini Pro mengatakan abstraction from them. Tetapi dia adalah abstraksi dari external world. Nah diantara abstraksi itu adalah meaningnya yang datang kepada kita. Surahnya. Surahnya. Bentuknya. Meaningnya. Yang masuk ke dalam pengalaman kita itu sebenarnya adalah meaningnya. Bukan bukunya. Bukunya tetap di luar sana. tetapi yang kita persepsikan adalah abstraksi dari buku itu. Nah itu maksudnya. Abstraksi dari buku itu. What are abstraction of them in varying degrees performed by external and internal senses. Jadi yang kita tangkap itu adalah abstraksinya. in varying degrees dalam berbagai deragatnya. Dalam berbagai tingkatannya. Jadi abstraksi itu pun ada berbagai degrees. Ada berbagai tingkatannya. Performed by external and internal senses yang dilakukan oleh indera luaran dan indera dalaman. Jadi apabila kita melihat mempersepsikan sesuatu sebenarnya indera luaran kita dan indera dalaman kita berperanan di dalam menangkap abstraksi dari objek yang di luar diri kita. Jadi yang kita tangkap itu bukan objeknya karena objeknya tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Bukunya itu tidak masuk dalam mata kita. Ataupun dalam tubuh kita tidak. Yang masuk dalam tubuh kita adalah abstraksinya. bantulannya. Maknanya. Sebab itu salah satu makna dari ilmu itu adalah arrival of meaning at the soul. Kehadiran makna di dalam jiwa. Jadi makna buku itu yang hadir ke dalam jiwa kita. Jadi diantara abstraksi buku itu adalah makna buku itu sendiri. bukan bukunya yang masuk dalam diri kita. So itu maksudnya. Performed by external and internal senses and transform into knowledge. Kemudian dipindahkan menjadi ilmu. Menjadi pengetahuan. Menjadi sesuatu yang kita ketahui. Oh itu buku. Misalkan. Itu meja. misalkan. Itu pohon. Jadi kita tahu. Transform into knowledge of external world. Dipindahkan ataupun ditransformasikan kepada ataupun menjadi ilmu tentang dunia luar. Tentang dunia luar by means of intellectual construction. melalui konstruksi intelektual. Melalui bentukan intelektual. Melalui bentukan akal. Melalui bentukan akliah. Bentukan intellectual. Intellectual construction artinya bentukan akal. Jadi akal kita berperanan di dalam persepsi. Di dalam mempersepsikan sesuatu. Nah karena akal kita juga berperanan di dalam mempersepsikan sesuatu yang di luar sana maka disinilah letaknya penyatuan di antara objektif dengan subjektif. Di antara objekt dengan subjekt. Kita kata buku itu objekt. Diri kita akal kita itu subjekt. Nah ketika abstraksi buku itu masuk ditangkap oleh indera gitu oleh akal kita maka disitu terjadi penyatuan antara objek dengan subjek. Disitulah tiadanya pemisahan antara subjektif dengan objektif. Nah itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah ini harus difahami secara benar. Oke. Jadi kemarin kita sudah diskusikan tentang hal ini. jadi apabila kita menyebut tentang objektif subjektif itu bukan seperti mana yang biasa kita lakukan. Itu pun ada juga perbedaan antara objektif subjektif itu yang biasa itu kita tidak menafikan seperti mana sebab akibat juga kita tidak menafikan. Tetapi sekarang kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi dari itu. baik. Sekarang saya lanjutkan. So our conceptual knowledge then corresponds to the information conveyed to our consciousness also by senses. So oleh sebab itu our conceptual knowledge oleh sebab itu pengetahuan kita ataupun ilmu ataupun konsep ilmu kita our conceptual knowledge konsep ilmu kita then correspond oleh sebab itu dia correspond dia bersesuaian correspond artinya bersesuaian to the information conveyed to our consciousness also by the senses bersesuaian dengan informasi yang disampaikan kepada kesadaran dan juga jiwa kita oleh panca indera. Jadi oleh sebab itu maka yang dikatakan ilmu itu yang dikatakan ilmu itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh indera kita. Makanya tadi definisi ilmu itu diantakannya arrival of meaning to the soul. Usulul makna ila nafsi. Sampainya makna itu ke dalam jiwa. Makna itu adalah hasil dari abstraksi objek-objek yang di luar sana. so our conception our conceptual knowledge oleh sebab itu maka konsepsi ilmu kita then correspond oleh sebab itu bersesuaian to the information conveyed to our consciousness. Bersesuaian dengan informasi yang disampaikan ke dalam kesadaran ataupun ke dalam jiwa kita oleh panca indera oleh senses baik senses itu yang external senses ataupun senses itu yang internal senses. And our conception of external realities dan juga konsepsi kita tentang external realities tentang realitas realitas yang ada di luar stand in a relation of coherent within a system of conceptual relations already imprinted upon the soul that conveyed to us our vision of the nature of reality. Selanjutnya kata Prof kemudian our conception of external realities konsepsi kita tentang realitas di luar sana. Stand in relation itu berdiri ataupun bersesuaian. Stand di sini bisa artinya bersesuaian. Stand in relations bersesuaian juga berdiri sehubungan dengan relation of coherence. Coherence coherence artinya keterpaduan. Keselarasan. jadi selaras. Stand in relation of coherence. Itu bersesuaian dengan hubungan yang selaras. Within a system. Dalam satu sistem of conceptual relations. Hubungan-hubungan konseptual already imprinted. Yang sudah ter cetak. Yang sudah terpatri upon the soul. Di atas jiwa kita that convey to us our visions of the nature of reality. Yang menyampaikan kepada kita tentang pandangan kita terhadap hakikat hakikat realitas itu. Ataupun sifat daripada hakikat itu. jadi di dalam jiwa kita ini sebenarnya sudah di print sudah dicetak dalam jiwa kita untuk menerima hakikat-hakikat luar itu. Jadi dia tidak semata-mata yang di luar sana tidak. Sebenarnya diri kita juga berperanan mempersepsikan sesuatu yang di luar sana. jadi diri kita juga sebenarnya berperanan di dalam mempersepsikan sesuatu yang di luar sana. Bukan semata-mata di luar sana itu begitu ya. Tetapi itu juga sebagiannya adalah hasil daripada partisipasi jiwa kita. Dan jiwa itu sendiri sebenarnya sudah dibentuk. Sudah dibentuk untuk menerima realitas itu. Stand in relation of coherent within a system of conceptual relation already imprinted yang telah tercetak upon the soul yang di dalam jiwa kita itu that convey to us our vision of the nature of the reality. Yang menyampaikan kepada kita tentang vision of the nature of reality. Tentang pandangan kita terhadap sifat realitas sifat hakikat. Our position is that. Ini juga harus kita garis bawah ini apabila mengatakan our position we maintain. Ini berarti pendirian prof se-atas yang sepatutnya kita cermati. Mungkin di sini ada kelainan di antara pendirian prof atas dengan filsafat yang lain misalkan. Sebab itu maka setiap kita menemukan kata our positions ataupun we maintain misalkan. Seperti dalam alaman 128 ada juga our position 1,2,3,4,5,6,7 kalau alaman 128 itu baris yang ketujuh ada juga our position. Di sini juga ada our positions mana posisi kita dalam konteks ini dalam konteks perception ketika kita mempersepsikan sesuatu our position is that posisi kita adalah mokif kita adalah the correspondence and coherence that is of the nature of truth must satisfy the condition of coincidence with the requirements of wisdom and justice. So posisi kita dalam masalah persepsi ini is that the correspondence and coherence that is of the nature of truth correspondence and coherence correspondence artinya hubungan satu per satu hubungan satu per satu tadi itu diantara objek dengan objek diantara subjek dengan objek diantara buku ya correspondent of truth makanya ada teori of correspondence kebenaran itu adalah kebenaran itu adalah apabila ada correspondence diantara kita dengan objeknya apabila kita melihat misalkan si Fulan meninggal itu menjadi benar kalau kita melihat jenazahnya makanya ada correspondence so begin our position is that the correspondence hubungan satu per satu and coherence hubungan yang terpadu that is of the nature of truth yang merupakan sifat dari kebenaran jadi salah satu makna dari kebenaran yang kemarin kita bicik juga adalah adanya correspondent tadi must satisfy the condition of coincidence itu harus memenuhi kondisi ataupun syarat coincidence syarat apa syarat coincidence coincidence artinya kejadian yang bersamaan sesuatu yang bersamaan kejadiannya itu coincidence sesuatu yang bersamaan kejadiannya dengan apa dengan kehendak ataupun dengan syarat wisdom and justice dengan syarat wisdom itu hikmah dan justice itu keadilan nah jadi correspondent theory of truth ataupun coherent theory of truth itu mestilah menurut pendapat kita menurut pendapat islam itu mesti sesuai dengan requirement sesuai dengan tuntutan wisdom and justice nah ini memang perlu penjelasan harus sesuai dengan wisdom and justice jadi dia bukan semata-mata correspondent bukan semata-mata fact kalau fact itu hanya correspondent kita lihat orang itu mati ataupun kita lihat misalkan orang mengambil riba banyak orang mengambil riba itu fact itu correspondence itu betul secara statement itu betul tetapi belum tentu dia hak jadi untuk menjadi hak dia harus must satisfy the condition of coincidence with the requirements of wisdom and justice nah ini juga harus sesuai dengan tuntutan wisdom and justice tuntutan hikmah dan keadilan nah ini kita harus diskusikan apa ini hikmah apa ini keadilan sehingga correspondent tadi bukan sekedar correspondent saja correspondent tadi haruslah mengikuti hikmah dan mengikuti keadilan harus dia jadi kebenaran kalau tidak bisa jari correspondent itu adalah sebuah fakta tetapi dia bukan true fact tetapi dia menjadi false fact nah supaya tidak menjadi false fact dia harus sesuai dengan wisdom and justice nah apa itu wisdom nah ini di kalimat yang selanjutnya Prof menjelaskan apa yang disebut sebagai wisdom apa yang disebut sebagai hikmah wisdom itu artinya hikmah wisdom is the knowledge given by God that enables the recipient to know the right place nah ini ini yang dikatakan hikmah hikmah adalah knowledge given by ilmu yang diberikan oleh Tuhan that enables the recipient yang membolehkan penerima ilmu tadi to know the right place mengetahui tempat-tempat yang tepat jadi hikmah itu adalah ilmu mengenai tempat-tempat yang tepat ini tempatnya di sini misalnya ini tempatnya di sini itu namanya hikmah topi misalkan tempatnya di kepala oke sepatu itu tempatnya di kaki misalkan pengetahuan kita tentang tempat-tempat sesuatu yang ada pada tempatnya pengetahuan kita ilmu kita yang seperti itu namanya hikmah ya itu namanya hikmah so wisdom is the knowledge given by God that enables the recipient yang membolehkan penerima itu ya penerima itu to know the right place ya mengetahui right place tempatnya yang benar nah tempat ini bukan hanya sekedar tempat fisikal tempat ini bisa bermakna juga place di sini maknanya kedudukan contohnya misalkan dimana kedudukan kita dengan ayah kita dimana kedudukan kita dengan ibu kita misalkan dimana kedudukan kita dengan guru kita misalkan jadi bisakah kita menempatkan diri kita pada tempatnya so kalau kita tahu misalkan posisi orang tua kita di sini posisi guru kita di sini misalkan maka pengetahuan kita tentang itu pun adalah hikmah pengetahuan pengetahuan kita tentang itu juga disebut sebagai hikmah jadi place di sini jangan diartikan hanya sekedar physical place bukan sekedar physical place tetapi juga bisa bermakna kedudukan termasuk juga di antara kita dengan Tuhan siapa kita dan siapa Tuhan misalnya dimana kedudukan kita dengan Tuhan itu juga adalah hikmah so begitu so wisdom is the knowledge given by God that enables the recipient to know the right place or ataupun hikmah juga adalah to render correct judgment as to the right place of a thing begitu juga yang dikatakan hikmah juga adalah to render correct judgment untuk memberikan correct judgment penghukuman yang benar penilaian yang benar jadi memberikan penilaian penghukuman yang benar as to the right place of a thing terhadap tempat yang benar terhadap tempat yang benar dari sesuatu or an object of knowledge ataupun tempat yang benar dari objek ilmu nah ini ini yang dikatakan hikmah jadi hikmah itu adalah ilmu hikmah itu adalah sejenis ilmu tapi ilmu tentang ilmu tentang mengetahui tempat-tempat yang benar mengetahui kedudukan-kedudukan yang benar mengetahui judgment yang benar ya penghukuman yang benar tentang tempat sesuatu ini harusnya disini ini harusnya disini ya itu namanya hikmah ya oke sekarang apa itu justice nah tadi kan korespon itu dia mesti memenuhi syarat hikmah dan justice koresponden tadi bukan sebenar koresponden kalau koresponden itu namanya fakta ya betul fakta ya tapi koresponden juga haruslah memenuhi tadi sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan keadilan sesuai dengan hikmah dan sesuai dengan adalah nah hikmah tadi kita sudah bincangkan hikmah itu adalah ilmu mengenai tempat yang benar oke kemudian adil apa itu adil justice justice is the condition whereby things or object of knowledge are in their right places kalau justice pula dia keadaan condition justice condition keadaan ya dimana things dimana sesuatu itu ataupun sesuatu object of knowledge itu objek ilmu itu are in their right places berada pada tempatnya nah kalau objek satu objek itu sudah berada pada tempatnya maka itu ada justice ya katalah kita melihat topi katalah kita melihat topi tidak berada di kepala ya katalah kita melihat topi itu tidak berada di kepala tapi kita tahu topi itu letaknya di kepala berarti kita sudah tahu hikmah berarti kita sudah punya hikmah topi ini letaknya di kepala tinggal lagi sekarang topi itu belum berada di kepala kemudian kita letakkan topi itu di atas kepala nah begitu topi itu berada di atas kepala maka keadaan itu disebut sebagai justice keadaan itu sebagai keadilan nah itulah kita bersikap adil kepada topi dan kita bersikap adil juga kepada kita nah ketika kita meletakkan ketika kita sedang bertindak meletakkan topi yang tadinya tidak di kepala menjadi kepala tindakan kita itu disebut sebagai adab ini kalau kita bincang nantilah nah ini namanya adab adab itu right action jadi adab itu adalah right action adab itu adalah perbuatan yang benar jadi adab itu perbuatan justice itu keadaan hikmah itu ilmu nah ini tiga-tiganya berkait nih ya hikmah adab dengan adil itu berkait hikmah itu ilmunya adil itu keadaannya adab itu adalah tindakan mengarah kepada keadilan nah nanti nanti kesana ininya ya arahnya itu kesana perbincangannya nah oleh sebab itu maka correspondent theory of truth yang kita bincangkan kemarin itu dia baru menjadi hak baru menjadi benar seandainya memenuhi hikmah dan juga justice jadi bukan sekedar fakta ya oke baik so justice is the condition whereby things or object of knowledge are in their right places ya jadi keadilan itu adalah kondisi dimana sesuatu ataupun objek dari ilmu itu berada ya pada tempat mereka yang benar ya in their right place thus for it to be true oleh sebab itu maka untuk objeknya itu menjadi benar correspondence and coherence must coincide with right place nah disini oleh sebab itu correspondent and coherence correspondent and coherence maknanya hubungan satu persatu yang benar itu begitu juga hubungan satu persatu yang terpadu itu must coincide haruslah coincide haruslah terjadi bersamaan dengan right place dengan tempat yang betul jadi bukan sekedar correspondent dan coherent saja untuk menjadi kebenaran nah kalau di barat itu kan kalau sudah fakta itu benar ya kalau sudah fakta itu benar tidak ada fakta yang tidak benar bagi kita fakta itu belum tentu benar karena ada false fact kalau fakta saja itu baru correspond saja baru correspond and coherent saja nah ini ini pendalamannya ya nah bagi kita bukan sekedar correspondent and coherence but ya for it to be true ya untuk menjadi kebenaran untuk menjadi betul ya correspond correspondence and coherence must coincide with the right place haruslah juga coincide ya terjadi bersamaan juga ya harus juga terjadi dengan atau bersamaan dengan right place bersamaan dengan right place dengan kedudukannya yang benar ya nah tadi kita sudah katakan yang dikatakan kedudukan itu ataupun place itu bukan hanya physical tapi juga bisa bersifat metafisik juga bisa bersifat maknawi juga ya seperti kedudukan orang tua kita tadi kan kedudukan guru kita oke kedudukan Tuhan kita di mana kedudukan nabi kita di mana ya jadi seperti itu ya so the notion of kita lanjutkan ya so the notion of right of proper place involve necessity for everything in the order of creation to be in that condition that is to be deployed in a certain order in terms of priority and posteriority as well as in terms of space and positions and arrange according to various levels and degrees nah sekarang kita berbincang tentang apa makna proper place itu ya tadi kita katakan bahwasannya hikmah itu adalah apabila kita mengetahui tentang tempat-tempat sesuatu yang patuh yang sebenarnya nah sekarang kita ingin membincangkan nah ini nah ini cara cara prof membuat analisis satu persatu konsep itu kemudian diperdalam lagi diperdalam lagi diperdalam lagi tadi kita mulai bicara tentang correspondent theory of truth bukan hanya sekedar correspondent correspondent itu harus juga sesuai dengan hikmah dan justice apa itu hikmah dibahas lagi hikmah itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada kita tentang tempat tepat sesuatu justice itu apa justice itu apabila sesuatu itu berada pada tempatnya nah sekarang kita tadi kan hikmah itu adalah ilmu yang menunjukkan kita pada tempat-tempat sesuatu sekarang prof bincangkan apa itu proper place apa itu yang dikatakan proper place ya so disini prof mengatakan the notion of right of proper place involve necessity for everything in the order of certain in the order of creations jadi yang dimasukkan dengan the notion of right or proper place yang dimasukkan tentang makna dari tempat yang benar ataupun tempat yang patut so the notion of right or proper place involves itu melibatkan necessity for everything melibatkan necessity of for everything melibatkan sesuatu yang semestinya ya melibatkan sesuatu yang semestinya untuk semua sesuatu karena semua sesuatu itu ada tempatnya segala sesuatu itu ada tempatnya salah satu itu pada dia punya tempatnya sendiri involve necessity for everything in the order of creation di dalam order of creation di dalam tingkatan penciptaan ya di dalam urutan penciptaan ya to be in that conditions ya apanya to be untuk berada di dalam kondisi itu kondisi kita katakan kondisi fitrahnya kondisi asalnya kondisi kebenarannya kondisi ciptaannya itulah kebenaran ya so itulah tempatnya the notion of right and proper place involve necessity for everything in the order of creation to be in that conditions to be in that conditions ya untuk berada pada kondisi itu pada kondisinya pada kondisinya sendiri katalah kita kita ambil contohnya lelaki dengan perempuan ya Tuhan sudah menciptakan kita ini ada yang lelaki dengan perempuan ya dari sejah kan jadi perempuan itu ya ada ada tempatnya sebagai wanita lelaki ada tempatnya ada kedudukannya sebagai lelaki ya dia punya kedudukan dalam dalam order of creation itu tempat perempuan ada tempatnya lelaki ada tempat dan oleh sebab itu maka nah ini nanti ada kaitannya dengan gender ya oleh sebab itu apabila seseorang itu menukar gendernya ya menukar apa jenis kelaminnya itu adalah satu hal yang lolim sebenarnya satu hal yang tidak justice nah sekarang ini kan sudah jadi fenomena kan pertukaran gender itu sudah menjadi fakta sudah menjadi realitas respon to the realitas tapi apakah realitas itu benar apakah fakta itu benar nah kan jadi antara kenyataan di luar bahwasannya ada orang yang menukar gendernya dari laki menjadi wanita dari wanita menjadi lelaki ya faktanya adalah begitu tapi adakah fakta yang seperti itu sesuai dengan wisdom and justice nah ini masalahnya ya kan bagi kita tidak sesuai dengan wisdom and justice oleh sebab itu fakta yang seperti itu adalah a false fact itu adalah fakta yang salah karena fakta yang seperti itu tidak sesuai dengan right place tidak sesuai dengan right place tidak sesuai dengan kedudukan yang sebenarnya nah itu contoh yang mudah untuk kita bayangkan ya jadi bagi kita itu bukan kebenaran itu kebatilan ya itu sebagai contoh ya oke so the notion of right or proper place involve necessity for everything in the order of creation to be in that condition that is apa condition itu to be deployed ya in a certain order in terms of priority and posteriority ya to be deployed maknanya dia itu di di apa ya diwujudkan diadakan ya dibawa ya di play itu artinya di bawah ya dibawa ya in certain order dia itu diletakkan di dalam urutan tertentu di dalam order tentu in terms of priority of austerity ya urutan apa ya certain order ya urutan tertentu in terms of austerity baik namanya priority sesuatu yang harus didahulukan ataupun posteriority ataupun sesuatu yang di di apa ya di 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 kemudian kan ada yang harus didahulukan ada yang di ya kemudian kan ya as well as in terms of space and position ataupun di dalam kedudukannya dalam ruang dan posisi ada yang di atas ada yang di bawah kalau priority and posteriority ini mengenai waktu jadi ada yang didahulukan dari segi waktunya ada yang dikemudiankan dari segi waktunya tapi kalau space kalau ruang ada yang di atas ada yang di bawah ada yang di tengah ada yang di samping nah ini masing-masing punya punya kedudukan and position dan juga posisi kalau space itu physical physical positions tapi kalau posisi itu tidak semestinya ini seperti misalkan kita dengan orang tua kita kita lihat posisi orang tua kita di atas kita kita harus hormat dia gak boleh kita panggil dengan panggilan namanya langsung misalkan kita harus panggil dia dengan ayah bapak ya nah gitu nah kita tahu tempat-tempatnya masing-masing kita tahu tempat-tempatnya mana yang harus didahulukan mana yang dikemudiankan mana yang di atas kita mana yang di bawah kita ayah kita di atas kita kedudukannya anak kita di bawah kita kedudukannya ya suami dengan istri misalkan ya suami itu adalah kepala dalam rumah tangga ya dari segi dari segi rumah tangga ya dari segi leadership walaupun dari segi pengurusannya itu musyawara ya tetapi dari segi kepemimpinannya mesti ada seorang pemimpin di dalam satu organisasi ya bahwa pemimpinnya itu adalah lelaki ya ataupun suami makanya oba kata itu dalam konteks keluarga tapi ini tidak bermakna bahwasannya dalam semua hal lelaki itu lebih tinggi dari wanita tidak kadang-kadang wanita pun ditinggikan kadang-kadang ibu lebih tinggi dari ayah buktinya apa ketika sahabat rasulullah bertanya aman siapa yang saya harus berbakti kata rasulullah ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi ibumu siapa lagi baru ayahmu dalam konteks yang seperti itu wanita ataupun ibu lebih tinggi ya jadi itu 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 kedudukan itulah yang dikatakan hikmah dan juga justice ya hikmah dan juga keadilan 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 tadi kan apabila sesuatu itu berada pada tempat so begitu so itu yang dikatakan sebagai right place ya to be deployed in certain order in terms of priority and posteriority ini mengenai waktu as well as in terms of space and positions kita tentang ruang dan posisi a range according to various level of degrees yang disusun menurut berbagai level dan derajat jadi ada derajatnya jadi apabila sesuatu yang kita dahulukan maka derajatnya lebih dahulu sesuatu yang kita belakangkan derajatnya lebih terbelakang sesuatu yang di atas kita derajatnya lebih tinggi sesuatu yang dibawa kita derajatnya lebih rendah ataupun sesuatu yang sama levelnya dengan kita nah ini sudah ada di dalam persepsi kita jadi oleh sebab itu apabila ada satu fakta tetapi fakta tadi bertentangan dengan hak dan justice maka fakta itu batil jadi fakta itu menjadi false fact karena dia tidak sesuai koresponden tadi tidak sesuai dengan apa dengan tadi dengan fahaman kita mengenai hikmah dan juga keadilan nah disitu letak kesalahannya itu disitu letak letak falsehoodnya itu letak kebatilannya itu disitu ya so ontologically created things are already so arranged but men out of ignorance and out of ignorance of the just order pervading all creations ya makes alteration and confuses the places of things such that injustice occurs nah ini ontologically sebenarnya secara kewujudannya created things are already so arranged semua hal yang diciptakan ini sudah disusun teratur tertib beradab semuanya sudah di dalam sudah dalam kosmos sudah dalam keteraturan kosmos artinya teratur kita lihatlah alam semesta itu yang kosmos yang teratur semuanya sudah di dalam order dia sudah berada pada right place dia sudah berada pada tempatnya so gitu ontologically created things semua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala ini already so arranged semuanya sudah tersusun semuanya berada di dalam kebenaran kebenaran mafalakta hadha batila tidak ada yang batil semuanya indah semuanya cantik semuanya datang dari Allah subhanahu semuanya tersusun but men nah ini tetapi manusia ini yang jadi masalah itu adalah kita manusia but men are not ignorant of the just order preventing our creation karena ignorance karena kebodohannya karena ketidaktahuannya of the just order karena tidak karena ketidaktahuannya tentang order tentang just order tentang martabat martabat tentang urutan urutan tentang derajat-derajat yang benar preventing all creation yang merangkumi seluruh ciptaan makes alterations maka manusia ini yang membuat perubahan-perubahan ya and confuses the places of things kemudian mengelirukan tempat-tempat sesuatu itu such that injustice sehingga injustice ketidaktuan itu terjadi nah ini manusia sebenarnya sebenarnya alam semesta ini semua ciptaan Tuhan itu sudah berada pada order dia sudah berada pada urutan-urutan sudah berada pada tertib dan adab dia nah manusia ini sebenarnya yang ya karena dia ignoras karena dia bodoh karena dia karena manusia itu tidak tahu tentang semua ini ya tentang apa ya tentang order ataupun tentang urutan-urutan yang yang benar itu nah manusia ini mulai merubah-rubah tempatnya ya makes alterations membuat perubahan-perubahan alterations itu perubahan-perubahan perpindahan-perpindahan ya dirubah-rubah ya diusik-usik lagi tempatnya ya ditukar-tukar lagi tempatnya makes alterations and confuses the places of things kemudian dia pun mengelirukan tempat-tempat yang dia sudah berada pada tempatnya itu ya such that injustice of sehingga ketidakadilan itu terjadi pertama dia tidak punya hikmah ya dia kehilangan pengetahuan tentang tempat-tempatnya setelah itu dia tidak punya adab kemudian dia beramal tindakannya itu tidak meletakkan sesuatu pada tempat akhirnya sesuatu itu tidak berada pada tempatnya nah ini ulang manusia makanya manusia itu dikatakan volumen jahula inna'arud nal'amanati sesungguhnya kami telah memberikan amanat al-sama al-hati wala ya kepada langit kepada bumi kepada gunung ya tapi mereka itu tidak mau menerimanya ya dan akhirnya amanat itu wahamalah hal insan akhirnya amanat itu dipikul oleh manusia inna'u ka'ana volumen jahula manusia itu kata Allah volumen jahula volim ancas volim itu artinya tidak berlaku adil jahula dan juga ignorant dan juga dia tidak mengetahui so injustice is the putting thing not in its proper place ketidakadilan itu adalah ketika dia meletakkan sesuatu itu tidak berada pada tempatnya it is to fall short of or to exceed the limits of proper place ya keadilan ketidakadilan juga adalah to fall short of ya maknanya tidak sampai fall short of itu tidak sampai kepada ukurannya tidak sampai kepada apa yang seharusnya fall short kurang adil tidak adilan juga maknanya kurang ya or exceed the limits of proper place ataupun keterlaluan ya antara ifrot dengan tofrid ya antara kekurangan dengan keterlaluan keadil itu pas kata orang malaysia ngam kata orang inggris just 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 artinya tepat makanya ada istilah justice kalau indonesia tepat itu pas kalau ditimbang itu anget pas kalau orang malaysia bilang ngam sama kalau bahasa arab kadang-kadang disebut kistun nah itu sama kistosil mustaqim kistun kistun sama kisto ya kisto ngam pas jas itu menarik dia hanya satu suku kata satu suku kata untuk menunjukkan ketepatan ya begitu so injustice is to putting a thing not in its proper place it is to fall short of fall short of artinya orang tidak sampai cingkram ya tidak sampai or to exceed the limits of proper place ataupun dia melampaui keterlaluan berlebihan daripada limitnya daripada batasnya ya dari tempat yang sepatutnya so that in the general order of things it is disharmoni sehingga di dalam urutan yang secara umum tentang sesuatu itu terjadi disharmoni terjadi ketidak harmonisan tidak harmonis tidak klop nah itu klop juga klop bahasa Indonesia pun ada klop tidak ngam ya gak tepat tidak harmoni ya tidak harmonis ya ada saja yang kurang ataupun ada saja yang lebih indeed the very meaning of proper sungguh kata proper the very meaning of proper makna yang sebenarnya dari proper patut proper itu artinya patut is also included in that of hak yang sebenarnya patut itu proper itu itu juga termasuk di dalam makna al-hak hak itu menarik juga hak kist jas klop ngam pas nah itu sama jadi klop pas jas ngam hak nah itu sama konotasinya itu sama ya so indeed the very meaning of proper ya sungguh kata proper ya diantara makna yang sebenarnya dari proper makna yang sebenarnya dari patut itu is also included in that of hak ya termasuk lah di dalam makna ya disitu maknanya makna tentang hak makna tentang kebenaran for sebabnya adalah it points that belongs to one to one points ya karena dia merujuk kepada sesuatu yang dia menunjukkan key points yang menunjukkan kepada sesuatu yang dimiliki oleh seseorang ataupun yang memang itu haknya ya to one points itu memang hak dia hak it is the exact or the specific part that befits one's natural or essential constitution to oneself ya it is the exact ini adalah sesuatu yang tepat or the specific part of that befits one's natural specific part ya bahagian yang sangat khusus bagian yang terkhusus yang memang befits one's natural or essential constitution yang memang sesuai yang memang apa sesuai befits one's natural sesuai dengan fitrahnya seseorang ataupun sesuai dengan constitution essential constitution ya bentukan esensi dirinya itu nah itulah yang digatakan sebagai hak ya makanya ada istilah kita ini hak saya makanya itu adalah milik dia itu adalah kepunyaan dia itu adalah his right makanya istilahnya right juga hak this is my right ini adalah hak saya kepunyaan saya sesuai dengan saya mungkin tidak sesuai dengan orang lain ya or essential constitution to oneself yang sesuai dengan dirinya it is something inherent a property essential attribute oleh sebab itu hak itu sesuatu yang something inherent sesuatu yang sudah ada dari sananya sesuatu yang melekat pada dirinya fitrah seperti fitrah a property sifat bawaan essential attribute sifat essential sifat yang paling yang paling penting ya oke so begitu jadi mungkin saya berhenti disini karena paragraf yang apa ya kalimat saja agak panjang ya kita berhenti disini saya juga ada waktu sekitar 25 menit mungkin ya 25 menit untuk kita diskusi ya ini jadi sebagai kesimpulan ya sebagai kesimpulannya untuk kita memancing diskusi kita ya saya simpulkan dulu supaya dapat poinnya jadi dalam apa yang kita baca tadi prof menyatakan bahwasannya yang dikatakan kebenaran itu bukan sekedar fakta bukan sekedar koresponden dan coherence walaupun koresponden dan coherence itu menjadi bagiannya dari kebenaran tapi tidak setiap fakta ya ataupun koresponden itu menjadi hak tidak untuk menjadi hak maka dia koresponden tadi atau fakta tadi mestilah sesuai dengan hikmah dan juga justice apa itu hikmah kita sudah bincangkan apa itu justice kita sudah bincangkan ya kan jadi jadi seperti itu itu inti sarinya dari apa yang kita bincangkan ya kalau kita diskusikan saya serahkan kepada Ustaz Rizali untuk membanding diskusi puluh kodihazah astagfirullah azim walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih walaikum wassalam wabarakatuh ya tadi di kolom ket tidak ada masak yang bertanya assalamualaikum walaikum walaikum wabarakatuh ya izin bertanya mengenai hikmah dan justice tadi berarti kan dalam kata lain itu jadi prasyarat yang bahkan melebihi tingkat korespondensi dan koherensi yang jadi standar kebenaran gitu di barat pertanyaan saya begini sejauh mana kedua konsep ini berkaitan dengan konsep etika dalam islam saya pernah baca dari empat dari virtu etik yang ada pada manusia gitu ya sesuai dengan islam agar justice kuah justice itu kuatul adli itu hadir atau muncul maka kan manusia harus mampu untuk mengendalikan kuah godobia kuah syawaniyah dan akalnya gitu sehingga ketika ifah lalu ketika sajaah dan apa rasionalnya itu telah sampai pada tempat yang tepat maka keadilan itu akan muncul menjadi faktor yang ultimate begitu saya pernah baca juga di pengjustice dan beberapa penjelasan prof alatas nah apakah ada kaitannya prof dengan konteks ini bahwa agar manusia juga bisa memiliki hikmah kalau hikmah kan jelas bahwa Allah tadi prof juga sampaikan bahwa Allah yang memberikan hikmah itu pada kemampuan manusia lalu apakah agar kita sampai pada adil apakah berkaitan juga dengan kita mampu mengendalikan kuah godobia kita dan kuah syawaniyah kita prof atau memang itu hanya kesamaan istilah saja tapi dia tidaklah berhubungan itu yang pertama kalau boleh bertanya di pertanyaan yang kedua iya saya jawab yang pertama dulu ya baik supaya enggak lupa iya sebenarnya kalau etik ini kan ada dua ada teori praktikal etik ada praktikal etik kalau yang praktikal etik itu lebih kepada hikmah kita sudah tahu tempat-tempatnya kita sudah tahu tempat-tempatnya cuman kalau kalau sesuatu itu sudah berada pada tempatnya baru itu namanya adil makanya yang tiga itu kalau sesuatu pada tempatnya kalau yang tiga itu kalau virtual etik ini kan lebih lebih keperan-anal seperti misalkan ifah ifah itu kan ifah itu kan syahwat diantara berlebihan syahwat dan tidak bersahwat tidak bersahwat pun tidak bagus kelebihan syahwat pun tidak bagus tengah-tengahnya itu ifah namanya temperance contohnya misalkan tidak makan misalkan kita menghilangkan nafsu makan tidak bagus juga tetapi kalau kalau sampai tamat sampai tamat kita makan gelojo itu pun tidak bagus juga berlebihan tidak kawin misalkan tidak tidak mau kawin misalkan itu pun tidak tidak elok juga tapi kalau terlalu terlibat dengan syahwat itu pun tidak 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 bagus juga nah yang bagus itu ifah itu ifah kita menempatkan syahwat kita nah kalau syajah ini kan antara dua ekstrim juga syajah ini antara pengecut ya kan dengan cunning cunningnya apa ya licik maaf antara pengecut dengan sorry antara pengecut dengan 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 sembrono ada orang yang pengecut kan akut bacul orang Malaysia bilang bacul jubun orang Arab bilang jubun pengecut dengan sembrono gegabah nekat gak gak mikir nekat ini kan dua-duanya buruk banyak pengaitannya syajah aneh apa nanya brave berani berani itu sifat yang positif dia bukan pengecut bukan juga nekat ya nah kemudian yang ketiga itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu ya ini kan sifat kebinatang ini ada syahwat dengan godok ini ada pada binatang juga cuman manusia ada punya kan manusia hayawan menatik hayawan gitu ini ada 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 syahwatnya ada godoknya kemudian kita ada natik nah natik ini juga diantara dua ekstrim satu ekstrim bodoh ya gak punya akal kurang akalnya satu lagi ekstrim tadi itu cunning licik ya antara bodoh dengan licik ini kan dua-duanya negatif ini ekstrim kiri ekstrim kanan yang tengahnya itu hikmah ya yang tengahnya itu hikmah wisdom wise nah kalau semuanya ini berada pada tempatnya kita ada ifah ada syajah ada hikmah keadaan itu namanya adil nah itulah four cardinal virtues ataupun umul fadha dalam berik itu namanya four cardinal virtues jadi semua tindakan etik ini berasal dari sini kata teorinya ini theoretical ethics nya begitu ya oke nah ini kan harus dilaksanakan bukan sekedar diketahui kalau sekedar diketahui pun sudah bagus itu sudah hikmah ya tetapi ini harus diamalkan ya ini harus diamalkan syangwat kita harus dikendalikan marah kita harus dikendalikan akal kita harus dikendalikan nah pengamal ini namanya adab ya nah adab ini juga nanti yang membawa kepada justice justice dalam amalnya ya justice dalam amalnya jadi oleh seperti itu ini ada dua aspek ada aspek ilmunya ada aspek amalnya nah jadi etika dalam islam itu dua ada ilmu dan juga amal dua-duanya harus harus ini harus etik yang dikatakan etik itu ya ilmu dan amal itu bukan hanya amal saja tapi tidak ada ilmu misalnya ya nanti salah dia tidak dipandu dengan hikmah nantinya kalau amal saja ya tapi tidak ada ilmu itu nanti bisa gak adil lagi karena salah nanti amalnya ilmu juga tanpa amal ya tidak 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 sempurna juga makanya dua-duanya harus nah inilah dikatakan adab nantinya adab itu kan recognition and acknowledgement itu aspek ilmunya acknowledgement itu aspek amalnya ya kan nah dengan itu baru justice itu akan terlahir ya jadi itu kaitannya diantara apa yang tadi itu ya hikmah dengan ilmu dan juga ethics ya yang dikatakan ethics ataupun akhlak ya dalam-dalam istilah kita akhlak ya dalam-dalam istilah kita akhlak ya seperti itu mazaki tidak ada yang masih tergantung lagi tadi saya jadi penasaran apa apa kemudian keadih hikmah justice wisdom dan justice itu yang menjadi syarat kebenaran itu apakah artinya bahwa kita bahwa itu hanya bisa diperoleh kalau kita mengendalikan practical ethics atau mampu mengendalikan diri sendiri atau itu hal yang berbeda tadi disitu saya agak bingungnya bahwa kemudian dia adalah konsep etiket supaya jelaskan tadi yang cardinal virtues itu ya gitu tapi kemudian kan ada dua istilah yang sama di soal wisdom dan justice yang juga adalah dua di antara empat cardinal virtues itu apakah memang kemudian atau itu jadi standar yang berbeda saya belum menangkap pertanyaannya maksudnya gimana jadi kan tadi saya belum menangkap pertanyaan Mas Zaki saya coba saya coba lagi maksudnya itu bagaimana maksudnya apakah lebih lanjut apakah wisdom dan justice yang tadi menjadi syarat kebenaran itu Prof bahwa satu yang hak itu tidak hanya bisa kita peroleh apabila satu fakta satu yang korespondensi atau satu koherensi itu bisa tanda kutip disaring oleh wisdom dan justice tadi kan penjelasan begitu Prof nah apakah kemudian dia juga berkaitan dengan etika dalam diri kita jadi filtering fact agar dia bisa menjadi hak melalui wisdom dan justice itu hanya bisa dilakukan karena tadi kan adel itu yang justice dalam etika itu kan hanya bisa kita peroleh kalau hikmah atau wisdom antara antara yang bodoh dan licik itu kan bisa bisa kita bisa disimbangkan apakah kemudian bisa kita sebut juga bahwa lebih lanjut adil justice di sini itu juga diperoleh kalau kita juga mampu mengendalikan godop kita dan syahud kita apakah itu berhubungan atau sebenarnya tidak saya bingung atas hal tersebut kalau saya bisa menangkap pertanyaan mazaki itu tergantung tergantung kepada kasusnya kalau sekedar kita untuk menyatakan itu adalah false fact itu mungkin tidak tidak memerlukan keterlibatan amalan kita ini kan persoalannya adakah dia perlu kepada ilmu saja ataupun perlu kepada amal sekali tergantung ada yang bisa dengan ilmu saja ada yang bisa dengan amal ada yang harus dengan amal juga contohnya misalkan tadi kita kata LGBT adalah fakta LGBT kan fakta kan apakah itu fakta yang benar bagi kita itu bukan fakta yang benar karena menurut hikmah kita nah ini kan pakai hikmah saja menurut pengetahuan tentang tempat tempat itu itu sudah tidak berada pada tempatnya itu adalah kebatilan nah itu bisa kita mengetahui itu kebatilan dari ilmu saja tapi ada juga yang menuntut kepada amalan ada hal-hal yang tertentu yang juga menuntut kepada amalan khususnya untuk kita merasakan sebab begini antara tahu tentang sakit dan merasakan sakit itu kan dua hal yang berbeda tahu tentang sabar dan merasakan sabar itu dua hal yang berbeda jadi antara kalau kalau kita tahu tentang sabar itu sudah bagus tapi kalau merasakan sabar itu namanya tahakuk tahakuk itu artinya mengalami ya kan mengalami nah jadi ada kebenaran kebenaran yang bersifat tahakuk juga nah kalau kita belum sampai kepada hak yang seperti itu maka jalan kita adalah menerima dari otoritas kalau kita belum bisa tahakuk maka jalan kita adalah menerima otoritas kita terima kebenaran otoritas itu tetapi ada sebahagian kita yang bukan sekedar menerima berita dari otoritas tetapi dia bisa tahakuk dia bisa merasakan dia bisa mengintuisikan dia bisa mengalami kebenaran itu sama sama seperti orang misalkan bercinta kalau anak kecil mungkin dia tahu cinta tapi dia belum merasakan cinta ataupun tadi katalah bersifat sabar kita tahu sabar itu apa secara teori tetapi kalau kita ingin tak hakuk tentang sabar kita harus melaluinya misalkan ketika kita ditimpa musibah kita betul-betul bersabar betul-betul kita menyerahkan semangat Allah setanah wa ta'ala betul-betul kita ikhlas betul-betul kita bertahan betul-betul kita tidak bersangka buruk dengan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kita merasakan kesusahan sabar betul-betul kita tak hakuk itu baru sabar belum tawakal belum ikhlas belum rido masih banyak lagi yang harus kita rasakan jadi ada hal-hal yang bisa kita ketahui melalui ilmu saja tapi ada juga hal-hal yang harus kita amalkan yang tergantung kepada keadaannya jadi dia sebenarnya menurut hemat saya itu case by case case by case yang kita sedang bicarakan ini memang yang bersifat ilmi kebenaran adalah arti tadi itu bukan hanya sekedar fakta makanya kita sedang membicarakan apa yang dia sebagai false fact sebagai fakta yang salah dari segi korespondennya dia ada koresponden dari segi koherennya dia ada tapi kenapa bisa dikatakan false karena tadi karena tidak sesuai dengan kima dan juga justice hatta dengan hikmah itu adalah false itu adalah kesalahan dan kepalsuan walaupun itu adalah fakta kira-kira begitu ya Ustaz Zaki ya Prof udah-udahan bisa difahami ya Prof insya Allah yang sebenarnya menyangkut kepertanyaan kedua saya Prof yang tadi Prof sebutkan berarti untuk mengenali kedudukan yang tepat itu agar karena kan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kedudukan dan tempatnya yang tepat kita berarti bisa agar kita bisa melakukan adab itu secara benar berarti kita juga bisa mengetahui apa saja segala sesuatu pada tempat yang benar itu tidak hanya dari khobar ya Prof berarti dari tahakuk itu pun juga bisa ya Prof apakah dari akal juga bisa Prof iya dari jalan-jalan ilmu itu kita kan ada asbabul ilmu salah satunya asbabul ilmu salah satunya dari pancah indra dari akal sehat dari khobar sodik dan juga dari ilham dari tahakuk itu ya nah ini nanti kaitannya memang pada epistemologi ya 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 syukur terima kasih oke baik ya sama-sama ada lagi kita ada satu pertanyaan lagi lah ya kita ada lima menit lagi insyaallah kalau ada kalau ada pertanyaan mohon izin Prof Ustadz Nur Rizal sedang mengalami gangguan internet Prof saya menggantikan untuk memoderatory oh ya oke Tafadol mungkin dari Bapak Ibu Asetis yang ingin bertanya satu lagi mungkin bisa via chat atau langsung di chat belum ada mungkin izin Prof dari saya sedikit Prof berkenaan sama tadi sempat juga tentang wisdom bahwa God Allah Tuhan yang menginable manusia untuk memiliki wisdom itu dengan 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 khobar sodik ada hal yang menarik sebenarnya Barat terutama terutama para pemikir Barat yang sudah menolak sebuah absolutisme pemikiran salah satunya yang paling jelas adalah dogma agama misalnya itu sebenarnya apakah murni berasal dari traumatis mereka terhadap gereja atau terhadap masalah peradaban mereka atau sebenarnya juga tidak dalam tanda kutip tidak se-ideologis itu Prof bahwa mereka itu ya karena memang tidak mau terkungkung saja gitu sehingga mereka mendewakan akal sebagai sebuah alat gitu tapi menjadi paradoks akal itu kemudian kemudian mereka cari untuk mencari sesuatu hal yang absolut juga gitu suatu kebenaran yang hakiki misalnya mereka memajukan sains juga sebagai sebuah ukuran kebenaran gitu jadi apakah pemikiran Barat yang menolak khobar sodik atau absolutisme dalam hal tertentu adalah semurni traumatis mereka terhadap institusi agama atau tidak seserius itu hanya karena mereka memang tidak mau saja terikat gitu ya kasus Barat memang bercampur-campur ya dari backgroundnya juga ada dari sikapnya juga ada ya bercampur-campur ya sebetulnya perhadapan Barat kan dari peranan agama juga ada peranan Yahudi Kristen juga ada peranan filsafat Yunani juga ada ya terutamanya dua ini ya selain daripada peranan undang-undang kalau dari segi agama Yahudi Nasrani kemudian dari segi filsafat ya itu dari Greek karena Greek itu kan tidak semuanya setuju setuju dengan dengan Aristotel misalkan tidak setuju dengan Socrates misalkan tidak setuju dengan ya dengan Plato ya di Barat juga dia mengambil dari berbagai aliran pemilikian Greek juga kan ya kalaupun mereka mengambil Socrates tapi unsur agamanya kan tidak ada di situ ya agamanya dari Yahudi dan Nasrani misalnya yang tidak klop juga jadi karena sistem berpikirnya itu bercapur begitu akhirnya ya selalu konon-konnya selalu mencari 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 kononnya mencari mencari ragu 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 ya ya itu kayak kayaknya aktif nah itu yang Prof. Adaga sebagai si Sifus itu yang mendorong batu ke atas itu digulirkan lagi ke bawah lagi itu didorong lagi ke atas waktu digulirkan lagi gak berhenti-berhenti begitu ya karena tadi karena mereka dari awal dari awal sudah menoleh otoritas itu yang jadi masalah ya terutamanya sekarang filsafat sainsnya mereka ingin mengalami dulu sendiri nah ini empirisisme positif pengen mengalaminya dulu sendiri kalau belum dialami sendiri mereka tidak mau mengaku nah ini kan apa sikap yang seperti ini sikap apa dikatakan sombong ya ini kan dikatakan childish ya childish ya masa dia mau mengalami sendiri sedangkan dia mengakui ada pengalaman pengalamannya yang berbeda kan kalau kita misalkan belum mengalaminya ada orang yang sudah mengalaminya ya akui saja pengalaman itu kenapa harus kita juga mengalaminya baru kita mengatakan itu kebenaran ya kan nah kadang-kadang ada juga ketidak ketidak konsistenan di kalangan mereka tidak konsisten tadi itu akhirnya ya kan menolak yang absolut akhirnya ingin mencari absolut lagi ya jadi jadi ada unsur kesombongannya juga ada unsur iblisnya juga kadang-kadang iblis itu tahu Aba was takbaro dia enggan ada unsur denginya juga iblis kan denginya sama nabi Adam anakhoiru minhu khalaktani minar wakhalaktahu mintin ya kan jadi ada unsur sombongnya ada unsur denginya apalagi sekarang Barat merasa dari segi ekonomi dari segi kebudayaan mereka mereka nomor satu ya misalkan dunia Islam terbelakang misalkan mana mereka mau ikut kita ya padahal kebenaran itu tidak boleh ikut dengan materi kalau kita tanya mereka antara Firaun dan Bani Israel mana yang benar antara Firaun dengan Nabi Musa kalau Bani Israel itu hamba status ekonominya rendah kalau kita tanya mereka antara Firaun dan Bani Israel kebenaran itu ada di mana ada pada Firaun atau Bani Israel ada pada Bani Israel nah orang Barat sekarang merasa mereka memiliki segala-galanya tidak semestinya begitu jadi ada ada berbagai ini ada berbagai faktor bukan bukan satu saja mungkin berbagai faktor yang menyebabkan Barat itu begitu tapi faktor utamanya itu adalah tadi dia tidak mau tunduk kepada otoritas nah ini otoritas ini penting sebab agama kita bermula dari otoritas bermula dari Nabi kita beriman dengan Nabi dulu in fact pengenalan kita dengan Allah itu harus melalui Nabi walaupun kita sebut La Ilaha Illallah tapi harus melalui Muhammad Rasulullah tanpa melalui Muhammad Rasulullah kita tidak akan sampai La Ilaha Illallah jadi kalau kita menolak nubuah dari salah Rasulullah kemudian kita mengandalkan akal semata-mata ya kita tidak akan sampai nah itu bagi kita otoritas nah dari situ nanti baru yang lain itu baru kita bisa buka ini tidak bermakna kalau kita terima otoritas akhirnya otak kita akal kita jadi jadi mandat tidak buktinya sudah ada dalam sejarah kita pernah memimpin dunia seribu tahun peradaban ilmu pernah tinggal lagi sekarang kita ketinggalan ya kan memang kita akui sekarang itu sedang sedang tertinggal tetapi tidak bermakna kebenaran itu hilang kita masih melihat kebenaran nah disinilah kita sedang diuji ada kebenaran yang tidak menjadi fakta ada fakta yang tidak menjadi kebenaran kita bisa melihatnya ada kebenaran yang belum menjadi fakta dan ada juga fakta yang palsu yang bukan kebenaran dan kita bisa melihatnya dengan luar kita orang barat yang bisa melihat itu bagi dia fakta itu adalah kebenaran dan kebenaran itu mesti harus menjadi fakta belum tentu kadang-kadang kebenaran tidak menjadi fakta kebenarannya kebenaran kadang-kadang dia tidak menjadi fakta betapa banyak nabi yang membawa kebenaran dan misinya itu tidak diterima oleh masyarakat tidak menjadi fakta kan ya nabi-nabi kita berpegang dengan nabi-nabi saja nabi-nabi itu membawa kebenaran tapi ada yang nabi-nabi ada yang nanti di akhirat nabi hanya dibangkitkan dengan seorang pengikutnya seorang pengikut dua orang pengikut nah itu berarti antara kebenaran yang dibawa dengan realitas yang ingin dia ini kan itu tidak 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 ngam tetapi orang yang bersama dengan nabi dia beradalah kebenaran ya dan nabi sendiri adalah kebenaran nabi itu adalah al-hak nah disitu peranan agama ya disitu peranan worldview kita itu disitu ya dan kita tahu itu jadi kita tidak keliru ya dengan sains dengan fakta kita tidak keliru dengan dunia ini kita tidak keliru ya walaupun kita hidup di dunia tetapi kita tidak tidak dikelirukan oleh dunia jadi seperti itu mas mas saya rasa itu dari berbagai apa berbagai latar belakang bukan hanya bukan hanya apa pengalaman mereka tentang agama banyak faktor mungkin mungkin kita bisa akhiri ketemuan kita untuk hari ini insyaallah jazakallah khair profugi terima kasih juga kepada para asatis bapak ibu yang selahir pada kesempatan kali ini semoga Allah mudahkan pemahaman kita dan semoga Allah mudahkan kita juga dalam mengamalkannya insyaallah kita bertemu di pekan depan melanjutkan pembahasan kita akhiri dengan sama-sama menutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma wabihaktika syadwal la'idha ha'idha astagfiru kawatu wilaik alhaqub mirubbi falatakunana minal numutarin wabilahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih terima kasih